Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata pelajaran PKWU Nah sekarang kita akan membahas tentang usaha jasa profesi dan profesionalisme Nah seperti apa? Kita ikuti ya Oke A. Mengenal profesi dan profesionalisme Kreativitas merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia Terlebih ketika persaingan semakin sengit seiring era globalisasi seperti saat ini Kreativitas terhadap suatu hal yang jika dibutuhkan secara sama Pada akhirnya akan menjadi profesi yang pada akhirnya menuntut profesionalisme dalam bekerja Apa yang dimaksud profesi dan profesionalisme itu? Oke kita bahas ya Satu, profesi Kata profesi dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia memiliki arti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian Seperti keterampilan, kejuruan dan sebagainya Profesi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan Secara umum profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus Artinya tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi Bagaimana seseorang dikatakan memiliki sebuah profesi Profesi memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya Untuk mendapatkan karakteristik tersebut, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria berikut A. Profesi harus memiliki keahlian khusus yang dipelajari secara mendalam serta tidak dimiliki oleh profesi lain B. Profesi merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan dengan sepenuh waktu sebagai panggilan hidup C. Aturan teori yang terbuka serta pegangan yang secara universal diakui harus dimiliki dalam sebuah profesi D. Kecakapan, diagnosis, dan kompetensi aplikatif harus dimiliki dalam profesi E. Pemegang profesi memiliki otonomi yang hanya dapat diuji oleh rekan-rekan seprofesinya dalam menjalankan tugasnya F. Profesi harus memiliki kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi G. Profesi harus memiliki klien yang jelas H. Profesi memerlukan organisasi untuk keperluan peningkatan kualitas I. Mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain Jika dicermati dengan seksama, profesi memiliki beberapa jiri Yaitu adanya pengetahuan khusus, memiliki kaedah dan standar moral yang sangat tinggi Mengapi pada kepentingan masyarakat, diperlukan izin khusus, serta terdapat organisasi induk profesi Profesionalisme adalah sikap dari orang-orang dengan tolak ukur perilaku yang tinggi Yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan Sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik Profesionalisme secara sederhana diartikan sebagai commitment para profesional terhadap profesinya Ciri-ciri orang yang profesional sebagai berikut A. Orang-orang profesional mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip umum Sehingga banyak kasus dan program latihan manajemen menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen dapat dipercaya dan digunakan sebagai patokan khusus B. Orang-orang profesional mencapai status profesionalnya melalui prestasi C. Orang-orang profesional harus tunduk pada kode etik yang melindungi kliennya D. Pengabdian dan keterikatan Sehingga dalam setiap bidang orang-orang profesional menggabungkan hidup dan pekerjaannya melalui pengabdian dan keterikatan pribadinya Syarat yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang profesional yaitu A. Menguasai pekerjaan B. Mempunyai loyalitas, integritas, visi, dan motivasi tinggi C. Mampu bekerja keras D. Memiliki kekerjaan terhadap profesinya E. Berkomitmen 3. Lembaga sertifikasi profesi Uran sebelumnya telah dijelaskan bahwa standar sangat diperlukan dalam penentuan profesi dan profesionalisme seseorang Standar tersebut kemudian dipakai oleh berbagai lembaga untuk melakukan sertifikasi profesi dan profesionalisme Seiring berjelannya waktu, berkembanglah berbagai lembaga yang menyediakan jasa sertifikasi Untuk itulah, pemerintah kemudian membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP adalah lembaga independen yang bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia Melalui proses sertifikasi Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Selanjutnya, di tiap daerah kemudian berdirilah lembaga sertifikasi profesi atau LSP Yaitu lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP LSP LSP secara umum memiliki fungsi sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi serta developer yang memelihara dan mengembangkan standar kompetensi Demikianlah tadi materi PKBU tentang usaha, jasa profesi, dan profesionalisme bagian pertama Untuk materi berikutnya kita lanjutkan minggu depan Terima kasih semuanya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matanun